Suasana lalu lintas tol Jakarta Cikampek terlihat ramai di libur panjang akhir pekan. Bagaimana kondisinya pagi ini? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Agung Prasetyo di Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Agung, apakah pantauan tol Jakarta Cikampek masih ramai pada pagi hari ini? Ya, terima kasih informasi terbaru pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada libur panjang dan menjelang Hari Raja Idul Fitri memang pada pagi hari ini lalu lintas terpantau lancar namun cenderung lebih sepi dan di mana kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan malam hari tadi. Dan kendaraan pun dari kedua arah dapat melaju dengan kecepatan normal antara 80 sampai 100 km per jam. Namun pada pagi hari ini di sekitar gelbang tol Jakarta Cikampek utama di tempat kami mengabarkan lalu lintas terutama yang menuju ke arah Jawa melalui gerbang tol Jakarta Cikampek utama ini terlihat lancar dan tidak terlihat adanya kepadatan ataupun antrian di sekitar gerbang tol Jakarta Cikampek utama. Dari 6 gardu utama yang dibuka oleh pihak Ejasamarga, para pengendara dapat melakukan transaksi langsung dan tanpa ada antrian ataupun hambatan lainnya. Dan selain 6 gardu utama juga ditambah dengan 8 gardu satelit. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk data lalu lintas hingga pukul 5 pagi tadi kendaraan yang lintas di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Jabodetabek menuju ke arah Palimanan ataupun ke arah Jawa Tengah tercatat sekitar 28 ribu lebih kendaraan yang telah melintas sedangkan kendaraan yang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Bandung melalui gerbang tol Kalihut utama tercatat sekitar 25 ribu lebih kendaraan. Dan memang di prediksi kendaraan akan terus meningkat hingga menjelang lebaran nanti. Selain itu juga dapat kami informasikan meskipun arus lalu lintas lancar tapi harus diperhatikan ada titik-titik potensi yang menjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek seperti di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara tol Layang Ebejet dengan tol Jakarta Cikampek. Selain itu juga titik potensi kepadatan di kilometer 55 menjelang res area 57. Karena res area ini merupakan res area favorit sehingga banyak para pengedara ataupun pemudik yang nantinya akan beristirahat di res area kilometer 57 dan res area 57 juga ini merupakan res area pertama setelah tulunan tol Layang Ebejet. Selain itu juga titik potensi kepadatan nantinya akan terjadi di gerbang tol Jakarta Cikampek utama karena ini pintu masuk ke arah tol Sarans Jawa ataupun menuju ke arah Palimanan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan seperti yang diketahui memang untuk puncak arus mudik ataupun peningkatan menelajakan kendaraan memang Kementerian Perhubungan memprediksi terjadi pada tanggal 5 sampai 8 April nanti ataupun akhir pekan depan. Dan dapat kami informasikan juga memang arus lalu lintas masih lancar sehingga rekayasa lalu lintas di ruang tol Jakarta Cikampek tidak ada yang diberlakukan tetapi pihak kejasa marga dan tugas kepolisian menyiapkan trafik kon di Bila Mana nantinya terjadi kepadatan ataupun kemacetan di ruang tol Jakarta Cikampek akan diberlakukan kontrol flow namun sifatnya situasional. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di ruang tol Jakarta Cikampek kembalikan keadaan di studio. Baik, Agung ini merupakan libur panjang di akhir pekan atau memang sudah mulai ada yang mudik lebaran Agung? Ya, kalau pantauan kami memang untuk di libur panjang akhir pekan ini tetapi tidak banyak juga para pemudik yang melakukan curi star lebih awal dan dengan dilihatnya klat nomor sejumlah daerah yang ada di Pulau Sumatera melintas di ruang tol Jakarta Cikampek ini selain itu juga dengan ciri khas para pemudik yang membawa barang bawaannya yaitu dengan membawa barang bawaan di atas kendaraan dan kami juga menemukan sejumlah para pemudik di rest area yang beristirahat. Sementara itu yang dapat kami kabarkan? Baik, tadi Anda juga mengatakan di tanggal 5 sampai 8 ini adalah puncak arus mudik. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak tol untuk melakukan antisipasi, Agung? Ya, untuk mengantisipasi kepadatan ataupun kemacetan pada puncak arus mudik nanti pihak jasa marga dan kepolisian terutama ini dari surat keputusan bersama cara menindak pengaturan lalu lintas pada puncak arus mudik nanti akan diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas terutama di ruang tol Jakarta Cikampek ini akan diberlakukan kontrol upload dimulai dari kilometer 47 sampai kilometer 72 perbatasan antara tol Jakarta Cikampek dengan tol Palimanan. Selain itu juga setelah di kilometer 72 wilayah Purwakarta memasuki tol Palimanan akan diberlakukan one way dari kilometer 72 sampai kilometer 414 wilayah Semarang ataupun gerbang tol Kali Kangkung.